Abur-usaha kabur saat dilakukan pengembangan untuk menunjukkan lokasi dua remaja pelaku begal dan jambre terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi. Keduanya merupakan pelaku mencurian dan kekerasan dengan modus memepet korban hingga terjatuh. Irwan alias Bregel, 20 tahun. Warga Jalan Pelita, Lambengi, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan Agung, 25 tahun. Warga Jalan Kompleks Kodam II, Kecamatan Manggala, Makassar, terluka usai dihadiahi timah panas di kakinya oleh polisi. Keduanya merupakan pelaku pencurian dan kekerasan dengan modus memepet korban hingga terjatuh. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran berusaha kabur saat digiring ke sejumlah lokasi di mana pelaku kerap melakukan aksinya. Setelah diinterogasi, keduanya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan hajaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Selamat datang. Terima kasih.